Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Ephesus Pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya hari ini kita tahu ada begitu banyak jenis asuransi di dunia ini ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan ada asuransi keselamatan, asuransi kendaraan bermotor dan masih banyak lagi yang lain bahkan untuk sekolah ada asuransinya saudara hari ini dan kita suka ikut asuransi kenapa? ada satu janji dari asuransi yaitu memberikan sebuah jaminan ketenangan untuk masa depan kita orang-orang yang punya asuransi kesehatan mereka mungkin lebih tenang sebab berpikir bahwa dengan punya asuransi kesehatan semua biaya rumah sakit kalau mereka sakit dan keluarga mereka akan terjamin gak perlu bayar mahal-mahal asuransi jiwa kalau satu kali mungkin mereka kecelakaan dan meninggal keluarganya dapat warisan dan mereka begitu senang karena ada sebuah jaminan kepastian tapi saudara asuransi yang kita punya hari ini tidak bisa memberikan kesehatan sekalipun bisa membiayai biaya rumah sakit tapi asuransi tidak pernah bisa memberikan kesehatan buat kita asuransi jiwa mungkin bisa memberikan uang tapi tidak pernah bisa menjaga jiwamu asuransi gak ada salahnya saudara itu baik tapi yang sering salah adalah sikap hati kita waktu engkau mempunyai asuransi tiba-tiba hatimu tertuju berharap bergantung pada asuransi itu dan bukan lagi kepada Tuhan disitulah letak kesalahan hati kita engkau boleh punya asuransi tapi harapanmu imanmu doamu tertuju kepada Tuhan asuransi hanya sebagai sesuatu yang sedikit menolong kita tapi Tuhan lah yang jadi sandaranmu harapanmu dan sumber imanmu saya berdoa hari ini kalau ada sikap hati yang salah ubah dan biar hatimu hari ini tertuju kepada dia saya berdoa dengan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati